Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama bangli Makan-akan mahasiswa, mahasiswi Yang saya banggakan Semoga dalam kesempatan ini Selalu dalam lindungan Allah SWT Di sesi ke-7 pada kesempatan ini, kita live session ya, mohon di-mute dulu Di sesi ke-7 ini kita live session, pertama-tama saya ingin membahas, mengulas gitu ya Matari-materi sebelumnya, kemudian juga saya akan memberikan tambahan materi yang belum Yang merupakan bagian dari materi-materi sebelumnya, yang pada kesempatan ini materi yang akan saya tambahkan Adalah tentang menghitung momen ya, sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu pembebanan Pembebanan gedung itu bagaimana, beban itu terdiri dari beban apa saja Kita sudah belajar bagaimana menghitung beban mati atau beban tetap suatu gedung Kita telah belajar menghitung beban hidung atau beban tetap suatu gedung Kita telah belajar juga menghitung beban angin, menghitung beban hujan Kemarin di sesi 6 juga kita belajar menghitung beban gempa Nah, dalam kesempatan ini saya ingin coba sampaikan Fokusnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menghitung momen Kemarin kita telah belajar menghitung beban dan lain sebagainya Dari beban mati beban hidung sampai beban gempa Kemudian kita selanjutnya menghitung momen Karena parameter di dalam analisis struktur yang harus dianalisis Itu pada umumnya, pada umumnya setiap struktur itu perlu kita hitung kekuatan strukturnya Maksudnya terdiri dari apa saja, beban aksial, momen arah E, momen arah Y Nah, setelah kita mengetahui cara menghitung masing-masing beban Kemudian selanjutnya yang dimaksud, apa namanya, beban ultimate itu bagaimana Atau yang dimaksud dengan beban aksial itu bagaimana Saya coba share dulu materinya ya, sebelum selanjutnya kita ke sesi diskusi Kita berikan dulu pemahaman secara krisis-krisis dulu Ini materi ini juga saya sudah share di AdLink ya Silahkan di-download dan di-pelajari Ini saya mengulas tentang faktor pembebanan ya Atau load faktor ya Ada load faktor dari LRFD gitu ya Kemudian juga ada load faktor SNI 2019 gitu ya Dimana padumnya ada kemiripan Lload faktornya disini ada 1,4D Ada kombinasi pembebanan yang kedua 1,2D ditambah 1,6L Tambah 0,5L atau R dan seterusnya ya Kemudian juga ini untuk kombinasi pembebanan Dia memperhitungkan tentang beban gempa ya Juga ada yang ditentukan SNI 2019 Nah ini tentu harusnya sudah pada paham semua gitu ya Nah yang ingin saya sampaikan disini ini Ada contoh menghitung kombinasi pembebanan Lantai Nah ini cara hitungnya gitu ya Ini ada contoh saya akan awalnya dari sini nih Contoh ini analisis fondasi Nah disini Contoh Sebelum kita menganalisis Karena di dalam sesi selanjutnya Kita akan membahas Analisis fondasi Analisis kolom Analisis balok Analisis lantai gitu ya Dan lain sebagainya Nah sekarang saya ingin menyampaikan tentang analisis Ini melatar belakangnya analisis nih Apa bukan melatar belangi Sebagai introduction dalam Analisis struktur Karena saya sampaikan bagaimana Cara menghitung Rencana pembebanan Baru saat inilah saya sampaikan introduction Tentang analisis struktur Dan dalam hal ini Sedikasusnya kita untuk analisis fondasi tapak Atau sering kita pahami fondasi cakarayan Contoh Data yang harus ada Sebelum kita mampu menganalisis fondasi dalam hal ini Tempat Secara garis kesal datanya Pertama adalah Kalau ada data tanah Kemudian juga Kalau ada data dimensi fondasi Kemudian yang ketiga Kalau ada data bahan konstruksi Kemudian poin keempat Kalau ada data beban rencana fondasi Nah Ini Sebetulnya Untuk kolom Untuk fondasi juga Beban rencana inilah Yang harus kita ketahui Contoh disini Gaya aksial Akibat beban terfaktor Ada Q Ada Q ultimate Logonya Atau simbolnya Atau notasinya Ada juga ini yang menggunakan U Ini beban terfaktor Nah Ini kita akan Sebelumnya kita sudah belajar nih Untuk menghitung kebebanan Sekarang yang belum kita pelajari adalah Contohnya ini Yang poin B Tentang beban rencana ini Momen arah A Akibat beban terfaktor Momen arah A Akibat beban terfaktor Nah tentu kita perlu tahu Kita bisa mengetahui data ini Kita bisa mendapatkan data ini Kita bisa mendapatkan data Ultimate Atau gaya aksial Akibat beban terfaktor Atau kita bisa mengetahui Momen arah A Kita bisa mengetahui Momen arah A Itu bagaimana gitu ya Oke Seperti latihan kita sebelumnya Contoh misalkan Genah bangunannya adalah Seperti ini Ukuran bentangnya Arah A Arah A ini 20 Arah A-nya 15 Lebar bentang dari kolom ke kolom Ini masing-masing 5 meter Ya kemudian tinggi Bangunannya sini 1, 2, 3 Lantai gitu ya Ini gambar tampak Arah A-nya Ini gambar tampak Arah A-nya Kemudian ini adalah Gambar detail Fondasi footplate-nya Ya Kita contohkan seperti ini Nah ini Apakah gaya aksial Akibat beban terfaktor Berdasarkan Kalau RFD Adalah Nah ini Contoh angkatnya Karena ini Kita mengacu Kedasar latihan ini ya Ini contoh Menghitung Rencana bebannya Nah kemudian Ini Di kasusnya Pertanyaannya Apakah Beban Terfaktor itu Nilainya ini Jika RFD Persamaan 1 Ya Atau juga Menggunakan RFD Persamaan 2 Apakah segini Nah Ini Itu Dari total beban Nah total beban Bangunan ini Ini juga Yang kita gunakan Dalam menghitung Beban Gepa Ya Tapi Sebuah Total beban itu Merupakan Beban Beban Merupakan Beban merata Atau Beban merata Berarti Kalau merupakan Beban merata Selepasnya Dari berapa kolom Sehingga Dari total beban Gepa Dibagi ke jumlah Kolom Ya Saya contohkan Ini Nah Apabila Beban Rencana terfaktor Atau PU Atau Q Ya Q ultimate Ini Misalkan Persamaan Beban terfaktornya Kita gunakan 1,4B Ditambah 1,6L Ditambah 0,5LA Per 20 Ini apabila Beban merata Angka 20 Ini dari mana Angka 20 Itu berarti Dari Denahnya ini Kolomnya Terdiri dari 20 kolom Maka Ini dibagi 20 Nah maka 1,4 Kali 2 2.136 Kama 30 Ditambah 1,4 Ini adalah D Beban mati Ini beban matinya 1,6 Ini Beban hidup 720 Ditambah 0,5 Kali 30 Di sini 30 Berarti Berarti Beban hidup Atapnya 720 Berarti Beban hidupnya Maka Q ultimate Adalah Ini Setelah Dibagi 20 Kolom Atau Sama Dengan 1856 210 Kilo Newton Nah ini Bisa Di Mute Dulu ya Supaya Penjelasannya Nanti Baru Mute Setelah Kita Buka Sesi Menjawab Saya lanjut Lanjut Kita fokus Dulu Di sini ya Teman-teman Mahasiswa Setelah Kita Ketahui Beban Ultimate Ya IW Atau PU Simbolnya Maka Setelah Kita ketahui Ini berarti Beban untuk Satu kolom Ya Satu kolom Berarti Yang ditransfer Ke fondasi Berarti Fondasi Ini akan Merema Beban Ultimate Met Ini Ya Beban terpaktornya Adalah Ini 1856,210 Newton Kemudian Bagaimana Cara Kita Menentukan Momen Arah X Momen Arah Y Ya Nah Ini Untuk Menentukan Momen Itu selanjutnya Ada Momen Lapangan Ada Momen Tempuan Momen Lapangan Arah X Mampu Momen Tempuan Arah Y Ya Ini Saya Contohkan Momen Tempuan Arah X Maka Dara Hitungnya Rumusnya Ini Momen Arah Momen Tempuan Arah X Atau Mput X Itu Berarti Rumusnya Ini CLX 0,001 Kali Q Kali L Kalau Kali LX Tangka 2 Nah Ini CLX Apa CLX Ini Adalah Coefficient Moment X Nanti Kalau CL Berarti Coefficient Moment Y Dari Mana Kita Mendapatkan Coefficient Moment E Mendapatkan Coefficient Moment Y Itu Sudah Ada Setanda Dalam Ketua Ketentuan S&P Berapa Ketentuannya Berarti Tergantung Dari Gantung Dari Lebar Bentang Arah Y Dibagi Lebar Bentang Arah X Sampai Disini Apabila Lebar Bentang Arah Y Dibagi Lebar Bentang Arah X Lebih Kecil Dari 2 Ya Lebih Kecil Dari 2 Maka Coefficient Moment X Dan Y Contohnya Adalah Seperti Ini Mengutip Dari S&I Berarti LY Per LX Apabila Lebih Kecil Dari 2 Nah Kebetulan Disini LY Per LX Yang Dicontohkan Ini Sama Dengan 1 Maka Ya Coefficient Coefficient Moment X Ini Momen Apa Momen Tumpuan Ya Coefficient Momen Tumpuan Arah X Berarti 37 Sorry Tumpuan Yang X Ini 79 Kemudian Momen Tumpuan Y Coefficient Nya Adalah 57 Momen Lapangan Arah X Coefficient 37 Momen Lapangan Arah Y Coefficient 16 Nah Ini Kita Bisa Dapatkan Dari Ketentuan S&I Tentang Momen Coefficient Moment Dari Coefficient Moment Ini Baru Kita Bisa Hitung Berapa Momen Tumpuan Arah E Momen Momen Arah Y Berapa Momen Lapangan Arah E Berapa Momen Lapangan Arah Y Contoh Perhitungannya Adalah Ini Ini Tadi Lanjutkan Ini Q Nya Adalah Beban Ultimate Atau Beban Terfaktor Sudah Kita Hitung Ini 1859 210 Kilo Kemudian LX Nya Adalah Panjang Bentang Plak Arah X Nah Kalau Dibuat Dihat Denanya Ini Panjang Bentang Itu Berarti Dari Mana Kemana Panjang Bentang Lantai Itu Berarti Dari Balok Satu Ke Balok Lainnya Berarti Panjang Bentang Kita Lihat Contoh Gambar Ini Ini Lebar Bentang Arah X Dan Lebar Bentang Arah Y Ini Sama Sama Lima Ini Balok Ini Sama Sama Lima Berarti Lebar Bentang Nah Itulah Lebar LX Lebar Bentang Arah Y Per Lebar Bentang Arah E Apabila Lebih Kecil Dari Satu Berarti Ini Oficient Momentnya Karena Ini Satu Panjang Bentang Arah F Lima Dan Panjang Bentang Arah Y Itu Lima Maka 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 LX LX Itu Sama Dengan Satu Artinya Lebih Gitu Dari Dua Maka Selanjutnya Dari Rumus Ini Momen Arah X Ini LX Atau Koeficien Momen Kemudian Jadi Angka 2,5 Pangkat 2 Ini Tergantung Dari Angkanya Berapa Contoh Dari Gambar Tadi Ini Angkanya Lima Nah Ini 2,5 Maka Momen Kumpuan Arah E Itu 916 504 Kilo Newton Per Meter Nah Maka Dengan Cara Menghitung Yang Sama Seperti Ini Kita Bisa Tentukan Momen Lapangan Arah E Ini Momen Lapangan Arah Y Ini Momen Kumpuan Arah E Nilainya Adalah Ini Momen Kumpuan Arah Y Nilainya Adalah Ini Oke Sebelum Saya Lanjut Saya Ingin Diskusi Dulu Bisa Diaktifkan Videonya Gambaran Tidak Kira Paham Apabila Kita Menghitung Momen Yang Saya Sampaikan Tadi Ada yang Ingin Ditanyakan Menyimak Tadi Yang Saya Sampaikan Sekarang Boleh Unmute Silahkan Paham Atau Tidak Paham Kalau Tidak Paham Berarti Apa yang Belumpahannya Silahkan Pertanyakan Silahkan Dari Yang Saya Paparkan Tadi Cukup Paham Atau Tidak Paham Jika Tidak Paham Mana Yang Belum Paham 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 Dengerin Saya Jelasin Dengerin Pak Dengerin Cukup Jelas Cukup Paham Dari Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Paling Pak Dari Saya Yang Tadi Yang Terakhir Yang Hitung Gimana Gimana Gitu Soalnya Kalau Sekilas Mak Agak Belum Paham Gitu Gak 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 Paham Gitu Intinya Yang Terakhir Yang Mana Yang Hitungan Tadi Yang Disleid Berapa Gitu Saya Tampung Saya Harus Jelaskan Ulang Kalau Pertanyaan Ini Yang Lain Ini Kita Menghitung Momen Kalau Kita Belum Belajar Sesi-sesi Sebelumnya Bagaimana Menghitung Beban Mati Bagaimana Menghitung Beban Hidup Beban Angin Beban Hujan Beban Gempa Tiba-tiba Langsung Menghitung Momen Akan Bingung Dasar Angkanya Dari Mana Maka Saya Tidak Mengbahas Dari Awal Saya Sudah Contohkan Ini Beban Total Beban Suatu Bangunannya Adalah Sekian Kemudian Menjadi Momen Menjadi Berapa Contohkan Tadi Apabila Kita Akan Menganalisis Fondasi Footplate Ata Cakarayam Contohkan Yang Lain Apa Pertanyaannya Saya Tanya Tanya Dua Dulu Paham Atau Tidak Paham Ini Paham Enggak 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 Bingung Saya Tanya Dua Dulu Ini Paham Atau Belum Paham Tami 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 Pilihannya Atau Katanya Karena Paham Enggak Enggak Paham Enggak Jadi Pilihannya Atau Katanya Apa 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 Saya Perlu Jelaskan Sekali Lagi Tolong Dihidupkan Apa Apa Jelaskan Kita Nggak Nggak Tau Nih Nggak Hidup Videonya Ini Ada Apalagi Ke Toilet Biar Tanya Biar Biar Nggak Saya Menjelaskan Saya Akan Jelaskan Sekali Lagi Sedikit Paham Pak Soalnya Tadi T Baru Masuk Kita Masuk Pak Oke Kita Jelaskan Ulang Saja Ya Saya Share Kembali Slide Dia Nah Ini Cukup Terlihat Slide Nya Cukup Terlihat Ya Iya Pak Oke Berarti Pertama-tama Untuk Menghitung Momen Itu Kita Perlu Tahu Terlebih Dahulu Gambar Strukturnya Jadi Gambar Strukturnya Maka Kemudian Kita Perlu Hitung Beban Matinya Berapa Beban Hidup Berapa Selanjutnya Tergantung Kita Akan Menggunakan Load Faktor Yang Mana Bisa Mengacu LRFD Bisa Mengacu SNI Ya Contoh Disini Anggap Saja Kita Telah Belajar Menghitung Sebelumnya Ya Ini Untuk Menghitung Analisis Food Plate Misalkan Suatu Bangunan Itu Terdiri Dari 20 Kolom Nah Dari Setiap Kolom Itu Pasti Di bawah Ada Food Plate Nah Ini Kita Mencontohkan Menganalisis Fondasi Fondasi Food Plate Atau Cakar Ayam Berarti Suatu Bangunan Itu Setiap Kolom Di bawahnya Pasti Ada Cakar Ayam Nah Berarti Di sana Ada 20 Food Plate Berarti Masing-masing Food Plate Itu Akan Menerima Beban Berapa Nah Akan Menerima Beban Berapa Kita harus Tahu Beban Mati Total Bangunan Beban Hidup Total Bangunan Dan Kemudian Beban Hidup Atap Total Bangunan Apabila Yang Dikita Gunakan Combinasi Pembebanannya Toler Faktornya Adalah Ini 1,4 D Ditambah 1,6 L Ditambah 0,5 LA D Adalah Beban Mati Ada Adalah Beban Hidup Ada Adalah Beban Hidup Atap Berarti Cara menghitungnya Apabila Beban Matinya Adalah 2,136 Koma 30 Apabila Beban Hidupnya Adalah 720 Ini Dalam Ton Dan Apabila Beban Hidup Atapnya Adalah 30 Maka Ini 1,4 Kali 2,136 Koma 30 Ditambah 1,6 Dikali 720 Ditambah 0,5 Dikali 30 Dibagi 20 Maka Hasilnya Adalah 37.124 Koma 13 Ton Karena Kadi Berdasarkan Data Berdasarkan Rumus Analisis Kekuatan Fondasi Satuannya Menggunakan Kilo Newton Berarti Dari Ton Kita Perlu Konversi Kilo Newton Nah Dari Ton Kilo Newton Dari 37.124 Koma 13 Ton Ini Setara Dengan 1.856 6,210 Kilo Newton Nah Berarti Inilah Dasar Pertama Dasar Pertama Beban Inilah Yang akan Kita Analisis Menjadi Momen Ya Berarti Bagaimana Caranya Ini Rumus Menghitung Momennya Ada Momen Ada Momen Tumpuan Ada Momen Lapangan Momen Tumpuan Ada Momen Tumpuan Arah X Ada Momen Tumpuan Arah Y Nah Sama Tumpuan Arah X Tumpuan Arah Y Atau Lapangan Arah X Lapangan Arah Y Rumusnya Sama Seperti Ini LX Kali 0,001 Kali Q Q itu Beban Ultimate Bisa Q Bisa PU Ya Disini Ya Dikali LX 2 LX Itu Karena Disini Kita Akan Menghitung Tumpuan Arah Berarti Lebar Bentang X Ya Berarti LX 2 LX Ini Adalah Profision Profision Momen X Kemudian Q Nya Adalah Reban Ultimate LX Nya Adalah Panjang Bentang Klap Arah X Ya Berarti Berdasarkan Rumus Menghitung Momen Ini Sudah Ada Angka Parameter Yang Jelas Disini Yang Muncul 0,001 Berarti Kita Perlu Tahu CLX Perlu Tahu Q Dan Perlu Tahu LX CLX Nya Adalah Kofusien Momen Arah X Momen Arah Y Berarti Momen Tempuan Arah Y Berarti Ini CLY Bukan CLX Kalau Momen Lapangan Arah X Berarti Kofusien Lapangan Arah X Berarti Disini CLX Nya Adalah Kofusien Momen Kofusien Momen Ini Akan Tergantung Dari Lebar Lantai Arah Y Ke Lebar Plak Arah E Ya Akan Tergantung Itu Ketentuannya Berdasarkan S&P Apabila Lebar Bentar Lantai Arah E Dibagi Lebar Bentar Arah Y Lebih Ketil Dari Dua Maka Berdasarkan S&P Kofusien Momen Lapangan Arah X Nilainya Adalah 37 Kemudian Kofusien Lapangan Momen Arah Y Adalah 16 Kofusien Tumpuan Momen X Adalah 79 Kofusien Tumpuan Momen Y Adalah 57 Nah Berarti CLX Kita Mengacu Kesini Ada di S&P Berarti Apabila Kita Akan Menghitung Momen Tumpuan Arah X CLX Kita Isi Dengan Angka 79 Sesuai Dengan Ketentuan Ini Tumpuan Arah X Ini 79 Kemudian 0,001 Tetap Kemudian Kita Perlu Tahu Q Beban Ultimate Atau Beban Terfaktor Beban Terfaktor Itu Beban Mati Beban Hidup Yang Saya Contohkan Disini Persamaan 2 Kalau Enggak Salah Ini Nah Berarti Hasil dari Ini Yang Kita Hitung Tadi Yang 1856 210 Maka Q Berdasarkan Gambar Contoh Gambar Tadi Ini Harusnya Angka 5 Karena Lebar Bentang Klap Nya Adalah 5 Meter Ya Nah Berdasarkan Data-data Ini Maka Barulah Ketahuan Berarti Momen Tumbuhan Arah Ini Adalah 916 504 Kilo Newton Per Meter Nah Ini Berarti Cara Ini Dicontohkan Untuk Menghitung Momen Tumbuhan Arah E Yang Selanjutnya Kita Perlu Menghitung Momen Tumbuhan Arah E Kemudian Perlu Menghitung Momen Lapangan Arah E Juga Momen Lapangan Arah E Ditontohkan Disini Rumusnya Sama Seperti Ini Berarti Variablenya Tinggal LX LY LX CTY Tinggal Itu Saja Berarti Angka Angka Dimasukkan Ini Ada S&D Q Berarti Berdasarkan Hasil Hitungan Kita Berdasarkan Gambar Seperti Latihan Sebelumnya Kalau Kalian Belajar Sendiri Di Sesi Sebelumnya Harusnya Sudah Mengerti Banyak Yang Sudah Benar Menghitung Rencana Pengubahan Sebelum Sebelum Cuman Saya Tahu Sebetulnya Yang Isi Siapa Nah Ini Rumus-rumusnya Sehingga Berdasarkan Tadi Yang Dicontohkan Ini Yang 916,504 Km 916,504 Persegi Ini Ini Adalah Momen Tumpuan Arah X Momen Tumpuan Arah X Yang Ini 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 Baris Yang Ketiga Yang 916,504 Km Persegi 916,504 Elon Newton Nah Cara Menghitung Momen Lapangan Arah X Momen Lapangan Arah Y Momen Tumpuan Arah Y Sama Seperti Kita Memhitung Momen Tumpuan Arah X 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 Mulai Jelas Atau Atau Masih Atau Sekarang Ini Sekarang Sudah Paham Tidak Paham Atau Masih Atau Pilihannya Atau Sedikit Paham 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 Ini materinya Sudah saya share Di sesi tujuh Materi yang tadi Saya share Di sesi tujuh Kayaknya Belum baca Makanya Ngeblink Bicanya Paham Atau Tidak paham Pilihannya Atau Sekarang Paham Ya Paham Ya Buktikan Nanti Di tugasnya Ada tugas Soalnya Di sesi tujuh Ini Menghitung Momen Sudah dibaca Belum Tugasnya Apa Buk Kita ngasih Tugasnya Kelompok Untuk Yang khusus Yang ini Tidak Tugas Individu Yang sebelumnya Ada tugas Individu Yang sekarang Hanya tugas Kelompok Individunya Saya hilangkan Yang sesi Sekarang Saya Maksudnya Memberikan Tugas Kelompok Ini Untuk Analisi Struktur Ini Kan Agak Berat Jadi Ada Suatu Pemaham Pemahamannya Harus kita Diskusikan Dengan Teman Teman Sharing Sharing Pendapat Menurut Saya Begini Misalnya Begini Itu Itu Maksud Saya Makanya Saya Kasih Tugas Kelompok Nah Oke Kalau Paham Saya Lanjut Saya Lanjut Saya Contoh Analis Fondasi Food Clate Itu Gimana Gitu Ya Kita Sudah Tahu Berarti Q Sudah Kita Tahu Tuh Banter Faktor Kita Sudah Tahu Sudah Hitung Tadi Momen Arah Ek Kita Sudah Hitung Tadi Contohnya Seperti Hitung Hitung Gimana Contohnya Menganalisis Fondasi Saya Kasih Gambaran Terlebih Dahulu Mungkin Akan Lebih Detail Lagi Sisi Berikutnya Menalisis Fondasi Bagaimana Kesempatan Ini Saya Berikan Contoh Terlebih Dahulu Supaya Ada Bayangan Supaya Nanti Sisi Sembilan Tidak Terlalu Kaget Kita Share Lagi Nah Kemudian Oke Di Data Untuk Analisis Fondasinya Misalkan Data Tanahnya Kedalaman Fondasinya 2,5 Meter Kemudian Berat Kolumet Tanahnya Ini 17,6 Kilo Newton Sudut Gesek Dalam Ini 30 Derajat Kesi Tanahnya Ini 0 Tidak Diketahui Misalkan Berisik Banget Nah Ini Sudah Nggak Berisik Saya Lanjut Kemudian Ada Nilai N Hasil Uji SPT Misalkan Ini 18 Kemudian Dimensi Fondasi Kukletnya Tadi Kecah Karayannya Lebar Arah X Misalkan 2,25 Lebar Arah Y Nya Adalah 1,80 M Kemudian Tebal Platnya Ini 0,4 M Atau 40 cm Kemudian Lebar Kolom Put Platnya Misalkan 0,40 M Atau 40 cm Kemudian Lebar Kolom Arah Y Nya Misalkan 0,30 M Kemudian Posisi Kolom Dalam Posisi Kolom Dalam Itu Maksudnya Dari Tepi Dari Tepi Put Plat Sampai Ke Kolom Itu Berapa Misalkan Disini 40 Dari Dalam 40 Kemudian Tepi 30 Kemudian Sudutnya 20 Misalkan Bahan Konstruksinya Menggunakan Motu Betong Dengan Tekannya 20 MPa Kemudian Kuat Leleh Baja Yang Digunakannya Misalkan 390 MPa Ini Nggak Udah Dicoret Coret Lah Abdul Ajis Kemudian Berat Beton Bertulang Misalkan 24 Kilo Newton Per Meter Kubik Atau 2400 Kilogram Nah Ini Bahan Konstruksinya Kemudian Misalkan Dari Tadi Kita Contohkan Beban Rencana Fondasi Gaya Aksial Atau Q Atau Beban Ultimate Misalkan Ini 1856 21 Kilonewton Ya Kemudian Momen Arah X Tadi Momen Arah X Kita 916 50 Kilonewton Momen Arah Y Ini 661 27 Kilonewton Bagaimana Menganalisis Fondasinya Berdasarkan Data Ini Nah Ini Contoh Ya Ini Ini Makanya Jangan dicoret-coret Ini Bisa dihapus Nggak Ini Biar Nggak Biar Kelihatan Ininya Nah Ini Ada Rumus Menurut Terzaghi Kemudian Ada Menurut Mayerho Ada Menurut Skimton Ini Ada Tiga Rumus Yang Saya Gunakan Disini Ya Menurut Terzaghi Ini Untuk Menganalisis Fondasi Fondasi Ini Parabelnya Perlu Ada Kohensi Tanah Perlu Ada Kedalaman Fondasi Perlu Ada Berat Volume Tanah Perlu Tau Lebar Fondasi Perlu Tau Panjang Fondasi Dan Sudut Kesek Dalam Ini Dicontohkan Berarti Dari Data-data Ini Ini Saya tampil Lagi Datanya Berarti Kita Tinggal Disini Ini Lebar Fondasi Ini B Sama Dengan B Y Contoh Gambarnya Adalah Ini B Y Itu Maksudnya Ini B Maksudnya Adalah Ini Ini Lebar Fondasi Kuklatnya Kemudian Dimasuk Dari Tepi Ketolong Itu Adalah Ini Baru Kemudian Kita Analisis Kapasitas Dukung Izin Tanah Saya ulangi Dari Atas Nah Ini Ini Berarti Rumusnya Adalah Seperti Ini Rumusnya U Sama Dengan T Kali NC Kali 1 Tambah 0,3 Kali B Per L Kali Berat Polumetanah Ya Kali NQ Tambah 0,5 Dan Seterusnya Ini Rumusnya Maka Berdasarkan Rumus ini Kita Ini Kita Berarti Pertama Kita Perlu Menghitung Nilai NC Berarti Ini Cara Hitungnya Kemudian NC Cara Hitungnya Adalah Ini Kemudian NC Cara Hitungnya Adalah Ini Menghasilkan Nilai Nilai Ini Ya Berarti Kapasitas Dukung Kement Ini Kekuangan Fondasi Putra Ini Menurut Terzaghi Di Rumus Ini Hasilnya Adalah Hasilnya Adalah 1632,71 Kilo Newton Maka Ya Kapasitas Dukung Tanah Itu Adalah Q Q Per 3 Atau Sama Dengan Q Kan Ini 1632,71 Dibagi 3 Maka 544,24 Newton 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 Berarti Berarti Berdasarkan Data ini Kedalaman Fondasinya Ini Dan seterusnya Kemudian Dimensi Fondasinya Ini Dan seterusnya Bahan Konstruksinya Adalah Ini Dan seterusnya Ya Berarti Berdasarkan Ini Maka Menurut Terzaghi Ini Kekuatan Fondasinya Adalah 544,24 Kilo Newton Ya Baru Ini Bandingkan Dengan Dengan Beban Rencana Dengan Beban Rencana Ini Beban Rencana Ternyata Disini Beban Ultimate Ini Harus 1846,21 Kilo Newton Artinya Ini Menurut Terjagi Fondasi Tidak Akan Kuat Apabila Dimensinya Seperti Ini Kenapa Karena Ini Analisisnya Hanya Mampu Menahan 544,24 Kilo Newton Jadi Berdasarkan Sambar Misalkan Ternyata Q-nya Atau Beban Ultimate-nya Ini 1856,21 Kilo Newton Berarti Ini Tidak Kuat Ini Lebih Kecil Dari Beban Rencana Maka Ini Dinyatakan Tidak Kuat Selanjutnya Juga Sama Ini Menurut Meyerhoff Menurut Meyerhoff Lebih Simple Ininya Remusnya Remusnya Lebih Simple Kapasitas Dukung Karena Ini Analisis Menurut Meyerhoff Ini Adalah C Per 33 Kali B Tambah 0,3 Dibagi B Pangkat 2 KD Dengan KD Sama Dengan 1 Ditambah 0,33 Kali DF Per B Nah Tetapi Ketentuannya KD Itu Harus Maksimalnya 1,33 Ada Ketentuan Oke Data-data ini Kita masukkan Kita hitung Seperti ini Nah Ini kan Contoh nih Nilai KD Ini Berdasarkan Rumusnya Dihitung Ya DF Itu Mana DF Itu Kalau kita Lihat Gambar Pondasi Nilai DF Ini DF Adalah Ini DF Berapa Ukuran DF Atau Di Dalam Di Disini Sudah Jelas Ada DF Nya Mana Ini Kedalaman Pondasi Ya DF Itu Kedalaman Pondasi Ter B B B nya Apa B nya Adalah Lebar Pondasi Nah Maka Dihitung Menjadi Seperti Ini Masuk Masukkan Datanya Kita Hitung Bisa Pakai Excel Atau Kalkulator Atau Manual Kalau Mampu Silahkan Kertas Toret Toret Maka Hasilnya Adalah Seperti Ini Kapasitas Dukung Ijintangannya Menurut Mayah P itu Adalah 521,14 Per meter Persegi Ini Juga Sama Ini Kekuatan Pondasi Menurut Mayah Hock Juga Lebih Kecil Daripada Beban Rencana Ini Sama Sama Tidak Kuat Berdasarkan Skim Ton Ini 565,71 Rumusnya Ini Seperti Ini Selanjutnya Dipelajari Saja Rumusnya Begini Sudah Ada Data Data Ini Tinggal Masuk Masukkan Angkanya Ini Ini Juga Sama Kekuatan Pondasi Ini Lebih Kecil Jadi Beban Rencana Berarti Sama Sama Tidak Kuat Terus Selanjutnya Kita Lakukan Kontrol Dan Sebagainya Nah Ini Saya Belum Lanjutkan Tentang Eh Simak Tadi Ini Sebagai Introduction Itu Adalah Contoh Menganalisis Dalam hal Ini Kita Menganalisis Fondasi Contohnya Adalah Seperti Itu Berarti Dalam Menganalisis Fondasi Sebelum Kita Menghitung Kekuatan Sesuatu Struktur Itu Kita Harus Tahu Juga Beban Rencananya Seberapa Baru Kita Bisa Menyatakan Oh Ini Kuat Oh Ini Tidak Kuat Untuk Analisis Fondasi Tadi Dengan Beban Rencana Tadi Dia Menyatakan Tidak Kuat Berarti Untuk Gambar Tadi Bangunan Empat Lantai Menggunakan Fondasi Fud Dengan Kedalaman 1,5 Meter Itu Tidak Kuat Berarti Itu Harus Pake Fondasi Dalam Tambahkan Mungkin Fondasi Tiang Panjang Atau Mungkin Juga Borvel Seperti Itu Nah Apabila Dalam Menganalisis Struktur Kita Menitik Gerakan Beban Gempa Kalau Faktor Yang Harus Kita Gunakan Adalah Faktor Yang Menggunakan Beban Gempa Sebagai Beban Utama Di Dalam Lod Faktor Itu Ada Beban Utamanya Ada Beban Mati Dan Beban Hidup Kemudian Ada Juga Beban Utamanya Mengacu Kepada Beban Mati Dan Beban Gempa Nah Itu Dalam Menggunakan Lod Faktor Kita Nanti Akan Menggunakan Sebaiknya Menggunakan Lod Faktor Yang Mana Sebaiknya Semua Dilakukan Analisis Lod Faktor Yang Mana Kita Menggunakan Menekan Netik Beratkan Pada Beban Gempa Sebaiknya Semua Diitung Saja Sudah Mudah Kan Kalau Kita Sudah Menemukan Beban Matinya Berapa Beban Hidupnya Berapa Dan Beban Beban Lainnya Lod Faktor Mana Kita Gunakan Tinggal Gunakan Rumusnya Maka Masing-masing Itu Akan Muncul Berarti Beban Ultimate Berapa Kalau Mau aman Struktur Bangunan Berarti Dari Lod Faktor Yang Ada Berdasarkan LRFD Ataupun Berdasarkan SND Berarti Beban Ultimate Mana Yang Terbesar Lod Faktor Persamaan Mana Yang Mempunyai Beban Ultimate Terbesar Sebaiknya Itu Yang Dugunakan Biar Aman Jangan Memilih Jangan Kita Memilih Salah Satu Biar Aman Gunakan Lod Faktor Yang Ini Sementara Kita Tidak Tau Di Suatu Daerah Ini Beban Yang Perlu Sangat Diperhatikan Itu Di Beban Apanya Nah Daripada Ambil Risiko Maka Di Dalam Lod Faktor Kita Ambil Lod Faktor Atau Beban Ultimate Berdasarkan Lod Faktor Yang Tertinggi Baru Yang Lainnya Kita Analisis Nih Kekuatan Kolomnya Gimana Dan Seterusnya Kebayang Ya Analisis Fundasi Ya Remeng 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 Ya Apa-apa Masih Introduction Saya Hanya Memperkenalkan Dulu Materi-materi Sebelumnya Kita Saya Masih Menekankan Terhadap Rencana Pembuanan Nah Baru Yang Poin Penting Pada Pertemuan Ini Harus Mampu Menghitung Momen Karena Kalau Enggak Mampu Menghitung Momen Juga Bingung Juga Kita Mau Analisis Kolom Mau Analisis Balok Mau Analisis Fondasi Ini Tubannya Berapa Yang akan Diterima Kalau Enggak Tahu Itu Percuma Atau Kita Menggunakan Software Menggunakan Software Input Input Tiba-tiba Momennya Sekian Ultimate Sekian Itu Dari Mana Itu Dasarnya Awalnya Kita Harus Paham Dasarnya Dari Situ Seperti Itu Software Mempermudah Kita Supaya Tidak Ribet Ngitung Seperti Itu Buat Di Software Di Aplikasi Ketika Kita Memasukkan Input Materialnya Misalkan Seturut Beton Beton K300 Misalkan Masukkan Kemudian Quote Leleh Bajanya Misalkan Sekian Kita Masukkan Ya Memang Berdasarkan Input Input Itu Tadi Sama Manual Juga Berdasarkan Input Input Tadi Tapi Kita Ya Sebagai Engineer Kita Harus Paham Dasarnya Ultimate Itu Dasarnya Dari Mana Momen Itu Dasarnya Dari Mana Sehingga Ketika Ada Error Suatu Software Kita Bisa Menduga Ini Kayaknya Enggak Mung Momennya Seperti Ini Kayaknya Enggak Mungkin Beban Ultimate Sekian Tapi Kalau Enggak Paham Itu Apapun Kita Embat Hasil Dari Software Terima Mentah Mentah Begitu Aja Kalau Enggak Paham Logikanya Ya Saya Belum Tanya Tentang Analisis Fondasi Masih Remeng Remeng Masih Remeng Remeng Mungkin Mungkin Saja Baru Mengenal Oh Begitu Menganalisis Fondasi Selanjutnya Dalam Kesempatan Ini Karena Sebentar Lagi UTS UTS Seperti Kita Ketaui Sebelumnya Ada Tiga Sokal Yang Diperbolehkan Untuk UTS Satu Pilihan Ganda Pilihan Ganda Berarti Minimal 50 Soal Dua Boleh Isai Kalau Isai Berarti Minimal 5 Soal Boleh Project Kalau Project Minimal Satu Project Nah Dalam UTS Ini Saya Ingin Membuat UTS Project Saya Tawarkan Enggak Sali Enggak Kasih Pilihan Ke Kalian Sebelumnya Saya Kasih Pilihan Mau Pilihan Ganda Mau Essay Mau Project Saat Ini Saya Menentukan Project Ya Project Nanti Enggak Lama Lagi Project Saya Buka Jadi Pas UTS Sudah Selesai Kalian Project UTS Upload Saja Di Sumo Kurang Lagi Project Saya Sudah Saya Enggak Perlu Kasih 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 Saya Langsung Kasih Saja Apa Mak Dia Project Nanti Nanti Saya Kasih Gambar Kemudian Melibatkan Variable Karena Nanti Hitungannya Semua Enggak Ada yang Sama Nanti Melibatkan Name Kalian Gitu Ya Jangan Ada Copy Pasti Dari Temen Yang Lain Mengejak Kanya Nah Itu Pasti Akan Salah Karena Akan Melibatkan Name Kalian Mungkin Saja Akan Ada Yang Sama Betulan Kalau Angka Name Ada Yang Sama Nah Nanti Akan Saya Tentukan Angka Name Mana Yang Akan Digunakan Nah Apa Apa Projeknya Projeknya Nanti Saya Kasih Gambar Kemudian Hitung Rencana Bebannya Beban Mati Beban Hidup Beban Angin Beban Hujan Kemudian Beban Gempa Kemudian Juga Hitung Yang Tadi Tuh Beban Terpangkor Momen Arah Teg Momen Arah Ye Udah Itu Teman Gambarnya Belum Saya Kasih Sekarang Cuman Kurang Lebih Itu Projek Yang Dalam UTS Bisa Ya Bisa Nggak Kalau Dari Sesi Satu Sampai Sekarang Ini Memahami Semua Kekil Itu Kemarin Latihan Tugas Kemarin Menghitung Beban Mati Oke Oke Bener Kemudian Tugas Menghitung Beban Hidup Oke Udah Bener Tugas Menghitung Beban Gempa Yang Pada Salah Beban Gempa Ini Belum Ada Yang Bener Satupun Udah Copy Paste Semua Setiap Kelompok Gitu Talah Semua Itu Semua Kelompok Sama Itu Jawabannya Kayak Gitu Siapa Yang Bikinin Kayaknya Satu Orang Yang Lain Copy Saja Ini Walaupun Saya Sudah Bagi Kelompok Berapa Kelompok Kemarin Tugas Lalu Bisa Unmute Tolong Jawab Kemarin Tugas Itu Di Kelas Ini Berbagai Berapa Kelompok Lima Kelompok Untuk Menghitung Beban Gempa Setiap Kelompok Sama Semua Itu Salah Dimana Yang Salah Saya Coba Buka Sampling Apa Apa Yang Perlu Dipertanyakan Oleh Kalian Kenapa Itu Tidak Ada yang Benar Saya Coba Buka Nih Tugas Analisis Struktur S6 Tes Kelompok Andi Ada Andi Hadir Nggak Andi Ada Pak Ini Andi Yang Pernah Mengisi Jangan Jangan Semua Copy Pasti Punya Andi Lihat Lihat Share Screen Nya Oh Ada yang Jawab Lihat Nggak Share Screen Saya Lihat Pak Oke Nah Ini Menghitung Respon Spektrum Gempa Ini Sudah Benar Kemudian Disimpulkan Ini Tanah Lunak Oke Ini Sudah Benar Ya Kemudian Tentukan Beban Geser Dasar Menang Statik Echip Salan Ini Menghitung Menghitung Apanya Beban Mati Oke Kemudian Beban Hidup Tapi Ini Semua Copy Pasti Sama Ini Semua Setiap Kelompok Sama Isinya Ini Nggak Ada Bedanya Sama Sekali Nah Ini Nah Disinilah Yang Salah Semua Disini Yang Salah Ini Mungkin Andi Bisa Kasih Penjelasan Nggak Ini Beban Lantai Satu 670 57 Ton Itu Gimana Ngitungnya Itu Ini Sama Lantai Satu Dua Tiga Empat Lima Six 670 57 Ton Ini Beban Arah F Lantai 5 Lantai 6 Belum Diisi Beban Arah Y Lantai 5 Dan 6 Belum Diisi Ini Semua Sama Begini Belum Diisi Yang Ini Nah Coba Saya Ingin Diskusikan Ini Saya Ingin Diskusikan Ini Ini Beban Lantai Satu Sampai Lantai 6 Ini Sama 670 570 Itu Dasarnya Dari Mana Siapapun Silahkan Coba Bisa Kasih Penjelasan Ke Saya Diduk Videonya Bisa Kasih Penjelasan Ke Saya Itu 670 Sekian Itu Dari Mana Dari Dari Jumlah Beban Langsung Dibagi Perlantai Dari Jumlah Beban Hidup Dan Beban Dan Beban Mati Beban Hidup Dan Beban Mati Oke Coba Saya Kita Buka Lagi Mana Dari Ini 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 Beban Mati Setiap Lantai Ini Beban Mati Lantai 6 Ini 453 Beban Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 5 Sama 467 Ton Koma 97 Oke Berarti Selanjutnya Beban Hidupnya Bisa Dilihat Beban Hidupnya Lantai 1 Berapa Ini Andi 75 Kilogram Ya Atau Sama Dengan 75 Ton Iya Pak Nah Berarti Ini Beban Lantai 1 Sama Dengan 400 67,97 Ton Ditambah 75 Ton Berarti Berapa Jumlannya Bener 6730 Atau Gimana Menurut Andi Ngitungnya 670 Itu Dari Seluruh Jumlah Total Total Beban Sama Total Beban Hidup Ini Kalau Dari 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 Ini Beban Matinya Ini 467,97 ada yang sambil hitung coba sambil hitung ya melitung 467,97 ditambah ini ada yang hitung ya 497,70 bener ya 97,97 kemudian beban matinya 75 ton ya berarti totalnya adalah 572,97 ton 572,97 ton harusnya ya oh iya pak ini makanya saya bingung ini 670 ini dari mana ya kalau ini salah maka semua kesini akan salah ya karena di WI ZI ini adalah ini A kali B berarti kalau langsung 1 berarti 670 atau sebetulnya tadi berapa tadi angkanya 72,97 ya hasilnya ini terus ini masing-masing ketinggianya kan berbeda-beda nih nah angka untuk menghitung beban perlantai saya bingung perlantainya adalah khususnya ini nah dicontohkan ya cara ngitungnya adalah ini ini 2137 dit tergantung dari 4 bangga serda sama menar 1 titik kepalang ya tergantung dari itu ini berarti cara ngitungnya ini baru kemudian ini arah Y ke arah X bergantung ada berapa kolom ke arah X kalau contohkan misalkan 5 kolom ke arah X berarti total ini dibagi 5 berarti yang lantai 5 juga sama total ini dibagi 5 lantai 9 juga sama total ini dibagi 5 kalau arah Y yang 4 berarti total angka ini X ini I X sama dengan F Y ton ini berarti dibagi 4 inilah hasilnya selamat menikmati ayah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa ngobrol sendiri di miut dulu kalau ngobrol ya saya miut oke seperti itu menghitung beban gempaknya ya tadi sebetulnya alurnya udah benar cuman yang terakhir pada salah itu dan semua berjamaah ikut semua seperti itu angkanya saya juga kata ini yang pertama siapa yang mikanya Andi deh semua ikut copy paste punya Andi kayaknya nih itu ya udah Pak udah tau tadi salahnya dimana ya kemudian kalau dibenarkan itu bisa ya kita hidupkan lagi videonya bisa Andi ya selanjutnya bisa ya bisa Pak itu juga belum selesai soalnya Pak yang X sama Y nya ya yang lain gimana yang lain karena saya melihatnya yang pertama kali mengunggah tugas itu Andi kayaknya semua ikut copy paste Andi nih tidak ada yang beda sama sekali cara nulisnya apa gitu senyum merasa iya hidupkan lagi videonya hidupkan lagi nah itu nanti merupakan bagian dari tugas yang seperti itu makanya saya jelaskan ulang ya nanti kalau saya enggak benarkan enggak luruskan nanti UTS nya salah juga oke sekarang ada pertanyaan dari sesi 1 sampai sekarang mungkin yang ingin ditanyakan ada pertanyaannya kapan selesai Pak gitu ya pertanyaannya 1 kapan selesainya Pak kalau enggak ada pertanyaan selesai saja sudah saya akhiri aja ya bener nih enggak ada pertanyaan enggak ada ya enggak ada Pak enggak ada paling nunggu kisi-kisi UTS eh buat UTS gambarnya gambarnya maksudnya Pak gambar dari sesi-sesi sebelumnya sudah dicontohkan gambar-gambar cara menghitungnya seperti itu ya kan ya jauh beda lah yang beda gambar harusnya ini kita udah lulus nih mata kuliah gambar teknik harusnya bisa kan baca gambar kan nah ini problemnya kalau enggak bisa baca gambar itu pasti akan salah hitungannya itu masalahnya gambarnya mau berapa lantai itu baru saya tawarkan tuh gambarnya mau berapa lantai satu satu lantai satu lantai nggak perlu dianalisis strukturnya itu pakai empiris aja selesai aman itu terus di atas lima lantai lah yang dianalisis kalau bang gambarnya tipikal juga ngitung satu lantai sama lantai dua lantai sama apa bedanya satu lantai dengan dua lantai kalau tipikal nah kita dalam mata kuliah analisis struktur ini kita harus mampu menganalisis struktur gedung tinggi kalau untuk bangunan-bangunan satu lantai nggak perlu kalian itu mandor-mandor beres sudah nggak perlu kalian itu saya tentukan aja lah berapa lantainya nanti ya dihidupkan dulu videonya saya screenshot ya hidupkan videonya hidupkan videonya hidupkan videonya hidupkan videonya 1,2,3 nah sekali lagi 1,2,3 cukup ya saya akhiri apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dilahitopik walidaya walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum